Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Al-Qiyamatul Qubro Ikhwa'azinullahu wa'iyyakum Perjalanan setelah kematian Yaitu setelah kita bahas terkait dengan alam barzah Kemudian hari kiamat Kemudian juga sudah kita bahas secara rinci Tentang padang mahsyar Syafa'at Dan terakhir kemarin Di pertemuan yang lalu Kita telah membahas terkait dengan masalah hisab Setelah hisab ikhwa'azinullahu wa'iyyakum Kita akan melihat bagaimana Perjalanan manusia Di akhirat kela' Terkait dengan timbangan amalannya Setelah dihisab Maka amalannya akan ditimbang Apakah perbuatan baiknya Lebih berat Ataukah perbuatan buruknya Lebih berat Sehingga dari sana Akan ditentukan Dimana tempatnya nanti Dimana Apa ganjarannya Apakah dia mendapatkan Balasan surga Ataukah balasan neraka Ikhwa'azinullahu wa'iyyakum Fi khita midhalika liyum Akhir daripada Hari tersebut Yun sabul mizan Diletakkanlah mizan Yaitu timbangan Liwazinlah amali al-ibad Untuk menimbang Amalan-amalan Atau perbuatan Para hamba Artinya ikhwa'azinlah Hisab digelar Hisab digelar Kemudian Ditunjukkan Kitab amalan Ada yang mendapatkan Kitabnya dari Sebelah kanan Ada yang dari sebelah kiri Maka setelah itu Ikhwa'azinullahu wa'iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala Menggelar timbangan Diletakkanlah timbangan Di hari kiamat nanti Untuk menimbang Amalan Untuk menimbang Amalan Jadi Nanti di hari kiamat Amalan itu Bisa ditimbang Kata beliau Apabila sudah selesai Proses penghisaban Kana ba'dahu Wazinul amal Setelah itu Diproses Untuk Menimbang Amal Menimbang Setiap amalan Li'annal Wazinah Liljaza Karena Timbangan ini Untuk Menetapkan Apa ganjaran Yang harus diberikan Kepada si hamba Tersebut Yang tentunya Ini Lebih pas Lebih layak Lebih cocok Kalau Setelah itu Ada timbangan Karena Hisab itu Untuk Menunjukkan Untuk menentukan Amalan Baik dan buruknya Wal wazinul Izdhari Maqadiri Halitaku Li'akunal Jazza Li'akunal Jazza Biha Bihas Biha Ada pun Timbangan Untuk Menunjukkan Untuk Menunjukkan Mana yang Lebih berat Dari Amalan Ini Ketika Sudah Diketahui Mana yang Lebih berat Dari sanalah Bisa Ditetapkan Apa ganjar Apa balasan Yang harus Diberikan Kepada si Hamba Demikian Kata Imam Al-Qurtubi Jadi Hisab Hanya untuk Melihat Mana yang Baik dan Mana yang Buruk Amalan Baik dan Mana yang Buruk Ada pun Timbangan Yaitu Untuk Menimbang Setelah Diketahui Baik dan Buruknya Amalan Seorang Hamba Ditimbangan Inilah Nanti akan Ditentukan Apa Balasannya Setelah Diketahui Mana yang Lebih berat Dari Nas-nas Dari dalil-dalil Baik dia Al-Quran Maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Timbangan Yang dimaksud Adalah Timbangan Yang Hakiki Artinya Dia berupa Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Benda Bukan Makna Yang Majazi Bukan Makna Yang Majazi Jadi Dia Lafaz Hakiki Dan Dia Berupa Makhluk Allah Berupa Timbangan Berupa Timbangan Tidak Makna Yang Lain Tidak Ada Yang Bisa Mengungkapkan Mengungkapkan Besarnya Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Hakim Meriwayatkan Dari Salman Dari Nabi Sallallahu Sallam Kala Beliau Bersabda Nanti Di hari Kiamat Allah Akan Letakkan Timbangan Seandainya Ditimbang Disini Seandainya Langit Yang Tujuh Lapis Seandainya Langit Dan Bumi Ditimbang Disini Maka Timbangan Itu Cukup Untuk Menimbang Langit Dan Bumi Timbangan Ini Cukup Untuk Menimbang Langit Dan Bumi Lantas Malaikat Berkata Ya Allah Untuk Siapa Timbangan Ini Apa Yang Harus Ditimbang Itu Pertandaan Malaikat Lantas Allah Menjawab Untuk Menimbang Hambaku Yang Aku Kehandaki Siapa Saja Kehandaki Timbang Maka Gerti Dia Akan Ditimbang Disini Fata Kulul Malaikah Lantas Malaikat Berkata Subhanaka Ma Abadanaka Hak Ibadatik Masuci Engkau Ya Allah Sesungguhnya Kami Belum Menghambakan Diri Kepadamu Mengibadakan Diri Kepadamu Dengan Sebenar Benar Ibadah Itulah Pernyataan Malaikat Terhadap Timbangan Yang Allah Subhanahu Wattal Letakkan Nanti Di hari Kiamat Ini adalah Timbangan Yang Sangat Detail Sangat Akurat Ini adalah Timbangan Yang sangat Akurat Yang tidak Akan Ditambah Sedikitpun Yang tidak Akan Berkurang Demikian Beda kan Kalau Timbangan Kita Kadang Kita Punya Tiga Timbangan Yang Satu Empat On Yang Satu Lima On Satu On Tah Tah Yang Yang Betul Demikian Atau Nimbang Timbang Berat Badan Yang Biasa Kita Pijak Ini Mengatakan 80 Ya sana 8,5 Jadi Wah Standarnya Yang mana Sebenarnya Berarti Ada yang Salah Dan Kita Juga Tidak Tau Yang mana Yang Benar Timbangan Ini Tapi Nanti Timbangan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Akan Menimbang Dengan Timbangan Yang Sangat Akurat Sedikit Pun Tidak Akan Menambah Dan Sedikit Pun Tidak Akan Mengurangi Berat Yang Sebenarnya Allah Subhanahu Atta Firman Dan Soal Anbiya Ayat 47 Dan Kami Akan Letakkan Timbangan Keadilan Di Hari Kiamat Tidak Ada Satupun Yang Akan Dirugikan Tidak Ada Satupun Yang Akan Dizolimi Artinya Ikhwah Kalau Dia Memiliki Banyak Amalan Berat Amalannya Maka Berat Amalannya Ini Tidak Akan Terkurangi Sedikit Pun Demikian Juga Kalau Dia Banyak Kalau Dia Memiliki Keburukan Keburukan Itu Juga Tidak Akan Terkurangi Sedikit Semua Keburukan Semua Kebaikan Akan Ditimbang Ditimbangan Ini Akan Ditimbang Dengan Timbangan Ini Tidak Ada Satupun Yang Akan Terzolimi Dengan Timbangan Ini Seandainya Walaupun Hanya Beratnya Sebesar Biji Sawi Kami Akan Masukkan Ditimbangan Tersebut Cukuplah Kami Sebagai Yang Yang Menghisap Artinya Ikhwah Tidak Tidak Akan Ada Satu Amalan Sekecil Apapun Amal Yang Terluput Yang Tidak Diletakkan Di Timbangan Tersebut Tidak Ada Semuanya Besar Kecil Semuanya Ini Ikhwah Mirip Seperti Catatan Amalan Yang Tidak Akan Terluput Yang Semua Akan Tercatat Yang Sekecil Kecil Dari Amalan Kita Sampai Yang Sebesar Besarnya Akan Tercatat Makanya Allah Sebutkan Dalam Soal Kahfi Ketika Orang Mujrim Ketika Orang Durjana Melihat Catatan Amalannya Apa Kata Mereka Malihat Alkitab Kitab Model Apa Ini Sungguh Kitab Ini Telah Mencatat Yang Besar Kecil Illa Ah Soha Tersemua Tercatat Tidak Ada Yang Terluput Kalau Catatan Amalan Tidak Ada Satupun Yang Tidak Tidak Ada Satupun Perbuatan Baik Yang Tidak Tidak Ada Satupun Perbuatan Buruk Yang Tidak Tercatat Semua Tercatat Sekecil Apapun Dan Untuk Mizan Juga Memiliki Sifat Yang Sama Tidak Ada Satu Berat Pun Tidak Ada Satu Amalan Semuanya Akan Ditimbang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Dia Punya Berat Tetap Akan Berpengaruh Terhadap Timbangan Tersebut Hanya Saja Memang Para Ulama Berbeda Pendapat Apakah Timbangan Di hari Kiamat Ini Apakah Timbangan Yang Diletakkan Allah Nanti Di hari Kiamat Itu Hanya Satu Ataukah Banyak Saya Ulangi Hanya Dalam Masalah Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Apakah Timbangan Yang Dimaksud Ini Hanya Satu Timbangan Untuk Menimbang Seluruh Amalan Makhluk Amalan Manusia Ataukah Dia Banyak Timbangan Atau Masing-masing Manusia Punya Timbangannya Sendiri Sendiri Demikian Ikhwah Sebahagian Mengatakan Berpendapat Bahwasannya Masing-masing Orang Punya Timbangannya Sendiri Sendiri Jadi Si Muhammad Punya Timbangan Sendiri Yang Akan Menimbang Amalannya Si Abdullah Punya Timbangan Sendiri Yang Akan Menimbang Amalannya Si Ali Punya Timbangan Sendiri Yang Akan Menimbang Amalannya Si Aisyah Punya Timbangan Sendiri Yang Akan Menimbang Amal Demikian Seterusnya Semua Orang Masing-masing Punya Timbangan Dan Akan Menimbang Amal Mereka Masing-masing Ya Kalau Seandainya Makhluknya ada 6 miliar 6 miliar lah 6 miliar buah lah 6 miliar timbangan lah Yang akan digelar oleh Allah SWT Jika Memakai pendapat ini Sebagian ulama mengatakan bahwasannya Masing-masing manusia Punya timbangan sendiri-sendiri Yang akan menimbang amalannya Ada juga yang mengatakan Setiap amalan Ada timbangan Maksudnya begini Sholat Ada timbangan khusus sholat Ada timbangan khusus puasa Atau ada timbangan khusus Untuk perbuatan-perbuatan jawareh Anggota badan Ada timbangan khusus untuk Amalan hati Intinya Timbangan tidak hanya satu Dan bukan juga Masing-masing orang Punya timbangan sendiri-sendiri Tapi Masing-masing amalan Punya timbangan sendiri Jadi disini Jenis amalan Ya kalau ada mungkin 500 amalan Berarti Masing-masing amalan itu Ada timbangan sendiri-sendiri Demi kan ihwa Begini Ketika kita katakan Si Ahmad Si Ahmad akan dihisap Setelah dihisap Dia akan timbang amalannya Pertama Pertama akan ditimbang Akan ditimbang Sholatnya Kemudian akan ditimbang Dengan timbangan tersendiri Puasanya Kemudian akan ditimbang lagi Timbangan sendiri Zakatnya Demikian seterusnya Masing-masing amalan Ada timbangan Itu pendapat sebagian Para ulama Dasarnya yaitu Al-Anbiya Ayat 47 Dan kami meletakkan Mawazin Mawazin ini Bentuk plural Bentuk jama' Dan kami letakkan Timbangan-timbangan Keadilan nanti Di hari kiamat Jadi disini Ikhwah Pendapat pertama Mengatakan Bahwasannya Apa namanya Timbangan Tidak hanya satu Timbangan itu banyak Allah subhanahu wa ta'ala Akan meletakkan Banyak timbangan Baik untuk Masing-masing orang Ada timbangannya Maupun Masing-masing amalan Ada timbangan khusus Sudah Dasarnya yaitu Al-Anbiya Ayat 47 Allah menyatakan Dan kami Akan meletakkan Mawazin Timbangan-timbangan Bukan satu timbangan Ya Dan kami akan Meletakkan Timbangan-timbangan Ke Keadilan Nanti di hari Kiamat Itu ikhwah Kalimat Mizan Itu bentuknya Bentuk jama' Bukan bentuk Mufrut Atau bukan bentuk tunggal Baik Sebagian ulama Lagi Menyatakan Bahawasanya Timbangan di hari Kiamat Itu hanya Satu timbangan Tidak banyak Timbangan Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bentuk jama' Dalam ayat Itu dikarenakan Dikarenakan Jumlah Amalan Atau jumlah Jumlah Orang Demikian Sebenarnya Timbangan hanya satu Ya Sebenarnya Timbangannya hanya satu Demikian Tapi Karena banyak orang Jadi disebutkanlah Menjadi Timbangan-timbangan Karena banyak jenis amalan Maka disebutkanlah Timbangan-timbangan Yang pada hakikatnya Hanya Satu timbangan Yang bisa menimbang Untuk semuanya Waradjaha Ibnul Hajar Baada Hikayatihi Likhilafi Annal Mizana Wahidun Dan Imam Al-Hafiz Ibnul Hajar Merojehkan Setelah Dia menceritakan Menyebutkan Tentang Perbedaan Pendapat Para ulama Tentang Timbangan Tuhannya satu Kola Beliau mengatakan Dan Tidak Tidak Mustahil Dengan Banyaknya Yang akan Ditimbang Amal Yang akan Ditimbang Karena Annal Ahwal Al-Qiyamati La Yukayifu Bi-Ahwal dunia Karena Kondisi Akhirat Tidak Bisa Disamakan Tidak Bisa Dikaifiatkan Sebagaimana Kaifiat Timbangan Yang ada Di dunia Demikian Ikhwah Rahimun Allah Wa Iyakum Jadi disini Ikhwah Al-Hafiz Ibnul Hajar Lebih Merojahkan Bahwasannya Timbangan Hanya satu Tidak Banyak Terus Kalau muncul Ada yang mengatakan Gimana Gimana Kalau Banyak yang akan Ditimbang Sekian orang Banyak akan Ditimbang Apakah Satu-satu Akan Ditimbang Dengan Satu Timbangan Demikian Ikhwah Jadi kata Ibnul Hajar Tidak Masalah Karena ini Masalah Masalah gaib Ini adalah Masalah Masalah Hari Kiamat Tidak Bisa Kita Kiaskan Timbangan Dunia Dengan Timbangan Akhirat Tidak Bisa Kita Kiaskan Kaifiat Orang Menimbang Di dunia Dengan Kaifiat Penimbangan Yang ada Di akhirat Nanti Walaupun Satu Bisa Menimbang Semua Apa Salahnya Ya Tidak Ada Masalahnya Hanya Mungkin Kurang Masuk Akal Gak Bisa Masuk Akal Kita Dikaren Kita Masih Menggambarkan Timbangan Itu Seperti Timbangan Yang ada Di Dunia Itu Permasalahannya Demikian Jadi Kalau Kita Kita Tidak Kiaskan Dengan Timbangan Dunia Tidak Ada Masalah Sebenarnya Dan Tidak Mustahil Demikian Hanya Mungkin Belum Masuk Akal Kita Hanya Perkaranya Ikhwah Belum Masuk Akal Kita Karena Akal Kita Ini Kan Hanya Bisa Mengukur Sesuatu Yang Pernah Dilihat Yang Pernah Dirasa Yang Pernah Dicium Yang Pernah Didengar Sesuai Dengan Panca Indra Kita Maka Input Input Ilmu Yang Sampai Kepada Kita Yang Masuk Kepada Kita Dengan Melalui Lima Panca Indra Kita Hanya Itulah Yang Bisa Kita Fahami Demikian Sampai Disanalah Daya Nalar Kita Ketika Hal Itu Tidak Sampai Nalar Kita Ingat Bukan Berarti Mustahil Mustahil Itu Artinya Tak Mungkin Terjadi Padahal Gak Masuk Akal Belum Tentu Mustahil Demikian Ikhwah Rahimun Allah Iyakum Di Dunia Saja Bisa Kita Lihat Ikhwah Gak Masuk Akal Tapi Gak Mustahil Contohnya Kalau Kita Buat Soal Matematika Soal Matematika Misalnya Ada Difrensia Limit Ada Masalah Tangen Kotangen Sinus Kosinus Dan Seterusnya Coba Berikan Soal Itu Kepada Anak TK Nol TKA Kita Katakan Coba Berikan Soal Itu Kepada Anak TK Bagi Mereka Gak Masuk Akal Tapi Ingat Bukan Mustahil Karena Bagi Orang Yang Jago Matematika Bagi Mereka Itu Satu Hal Yang Gak Mustahil Bisa Mereka Selesaikan Tidak Tidak Jauh 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 Ikhwah Rahim Allah Kalau Kita Misalnya Kita Punya HP Misalnya Punya HP 30 tahun Yang Lalu Tidak Ada Yang Terpikir Tidak Ada Yang memikirkan Terpikir Bahwasannya HP Itu Bisa Dibawa Bawa Dahulu Itu Masih Masuk Akal Kenapa Karena Karena Pakai Wire Sekarang Sudah Wireless Tak Pakai Wire Lagi Dahulu Headset Harus Pakai Pakai Wire Sekarang Sudah Ada Bluetooth Demikian Dan Nampak Kita Lihat Dan Kita Usernya Kita Penggunanya Tapi Kalau Ditanya Kenapa Kok Bisa Seperti Ini Mengapa Suara Yang Kita Ucapkan Dengan Tanpa Saluran Apapun Bisa Sampai Ke HP Kita Demikian Ikhwah Kenapa Kita Tidak Tau Kalau Ditanya Pasti Kita Tidak Tau Kenapa Kita Hanya User Kita Hanya Bisa Pengguna Kita Tidak Tau Sistemnya Dan Kalaupun Diterangkan Mungkin Kita Juga Tidak Faham Tidak Masuk Akal Kita Tapi Bukan Tak Masuk Akal Mereka Para Sainis Para Ilmuwan Elektronika Demikian Ikhwah Jadi Tidak Masuk Akal Kita Bukan Berarti Mustahil Dan Inilah Dan Beginilah Semua Masalah Masalah Gaib Ikhwah Kalau Kita Balik Ke Belakang Lagi Di Saat Nyawa Manusia Dicabut Oleh Allah Subhanahu Nyawa Manusia Dicabut Oleh Malaikal Maut Kemudian Nyawa Tersebut Dibawa Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dikembalikan Ingat Dikembalikan Ke jasad Kalau kalimat Dikembalikan Berarti Jasad Yang pertama Jasad Dimana Nyawa Dicabut Dari jasad Tersebut Ya Dikembalikan Rahul tersebut Ke jasad Karena kalimat Kalimat Kembali Ikhwah Kalau kalimat Kembali Berarti Tadinya Dia pergi Kemudian Balik Ketempat Semula Itu namanya Kembali Berarti Kalau ruh itu Dicabut Dari Jasad A Kemudian Dikembalikan Ke jasad A lagi Nggak akan Mungkin Kalimat Kembali Dikembalikan Ke jasad B Nggak Kembali Namanya Demikian Dikembalikan Dikembalikan Ke jasad Yang Waktu itu Sudah Berada Di Di Liang Lahat Dikembalikan Lah Kita tahu Bagaimana Liang Lahat Sangat Sempit Pas Pas Badan Saja Kemudian Datanglah Dua Malaikat Malaikat Nungkar Nangkir Kemudian Aswadani Azraqon Yang Warnanya Itu Hitam Kebiru Biruan Ya Biru Dongker Kita Katakan Lebih Kurang Kemudian Malaikat Itu Akan Mendudukkan Si 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 Hamba Tadi Yang Ruhnya Sudah Dikembalikan Kalau Kita Pikir Pikir Loh Gimana Cara Menudukkannya Jasadnya Ruhnya Sudah Dikembalikan Ke Jasadnya Jasadnya Kita Tahu Gimana Bentuknya Karena Kita Yang Menguburkannya Ruangan Yang Ada Untuk Jasad Itu Juga Terbatas Sebagaimana Yang Kita Lihat Tapi Ternyata Rasulullah Sallallahu 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 Menyatakan Malaikat Pun Mendudukkan Si Si Hamba Tadi Itu Kalau Kita Pikir Dengan Akal Kita Sekarang Gimana Cara Duduknya Karena Jasadnya Kita Tahu Kalau Kita Kan Kita Bisa Memikirkan Jasad Yang Begini Kalau Duduknya Bagaimana Kan Kita Bisa Pikirkan Ya Kalau Kita Melihat Satu Benda Satu Orang Misalnya Ya Kalau Kita Bisa Membayangkan Karena Kita Sudah Lihat Kalau Seperti Ini Bagaimana Dia Duduk Ruangannya Tidak Ada Maka Kita Katakan Ya Belum Masuk Akal Kita Belum Masuk Nalar Kita Tapi Ingat Bukan Mustahil Ini Ikhwah Bukan Mustahil Karena Mustahil Itu Takkan Mungkin Terjadi Demikian Terus Bagaimana Ya Kalau Anda Mau Tahu Anda Pengalaman Sendiri Nanti Sudah Mati Kemudian Tengok Sendiri Oh Begini Begitu Ikhwah Karena Belum Ada Orang Yang Berpengalaman Yang Pernah Masuk Ke Kuburan Yang Didudukkan oleh Malaikat Nungkar Nangkir Kemudian Dia Balik Lagi Ke Dunia Menceritakan Tadi Malam Saya Begini Saya Masuk Yang Kubur Kemudian Datang Malaikat Nungkar Nangkir Mendudukkan Saya Belum Ada Orang Yang Makanya Ikhwah Jangan Sekali Menolak Hadis Dengan Alasan Gak Masuk Akal Ini Gaya Orang Mu'tazilah Ini Gaya Orang Mu'tazilah Dimana Quran Dan Hadis Beli Mereka Nalar Dengan Akalnya Kalau Gak Cocok Dengan Akalnya Mereka Buang Ini Hadis Atau Mereka Ta'wil Ta'wil Dengan Makna Yang Lain Dan Ini Jelas Bercanggah Dengan Prinsip Ahli Sunnah Waljamaah Jelas Bertentangan Ahli Sunnah Waljamaah Ketika Sohal Hadis Apabila Benar Hadisnya Al-Quran Jelas Maka Kita Beriman Dengan Dalil Tersebut Walaupun Belum Masuk Akal Kita Ketika Kita Tidak Mampu Memikirkannya Yang Kita Curigai Akal Kita Bukan Nas Yang Kita Curigai Bukan Hadis Bukan Al-Quran Yang Kita Curigai Benar Tidak Tapi Akal Kita Yang Kita Curigai Benar Dan Tidaknya Akal Kita Demikian Ikhwah Rahimanyallahu Ya'qub Itu yang dikatakan oleh Al-Hafz Ibnul Hajar Lianna Ahwal Al-Qiyamati La Tukayifu La Tukayifu Bi Ahwal Dunia Karena Kondisi Akhirat Nanti Kondisi Hari Kiamat Nanti Tidak Bisa Dikaifiatkan Sebagaimana Kaifiat Dunia Demikian Ikhwah Bukankah Ada Orang-orang Yang mengingkari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Allah Mengatakan Wajah Rabbu Kawal Malaku Soffan Soffa Dan telah Datanglah Malaikat Dan telah Datanglah Allah Dan malaikat Bersaf-saf Mereka katakan Gak ada Gak mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Datang Allah Mengatakan Datang Dia katakan Tidak Coba bayangkan Ikhwah Alasannya apa? Karena gak masuk akal Karena kalau Allah Itu dikatakan Datang Berarti Menyerupai Makhluk Kan ini ceritanya Ikhwah Makanya banyak Para pengingkar 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 Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Pentakwil Pentakwil Sifat Allah Dengan Ta'wil yang Tidak Tidak ada Dasarnya Sama sekali Dari Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ternyata Ikhwah Gaya Memahami Syariat Seperti ini Bukan Hanya Pada Zat Allah Tapi Juga Ada Pada Kondisi Kondisi Hari Kiamat Dan Ini Ikhwah Sekali lagi Jelas Bercanggah Bertentangan Dengan Prinsip Ahli Sunnah Wal Jama'ah Saya ulangi Karena Kondisi Hari Kiamat Tidak Bisa Dikaifiatkan Tidak Bisa Dibagaimanakan Seperti Bagaimananya Di Di Dunia Kita Tahu Dunia Itu Ada Timbangan Dua 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 Daun Ya Ada Timbangannya Timbangan Digital Diletakkan Beban Di Atasnya Sehingga Ketahuan Berapa Beratnya Ada Yang Dua Daun Juga Tujuannya Untuk Menentukan Berapa Beratnya Itulah Beberapa Kehifiat Ya Beberapa Kehifiat Timbangan Timbangan Akhirat Bagaimana Kita Tidak Tau Bagaimananya Karena Ini Masalah Gaib Dan Kita Tidak Bisa Berkomentar Tentang Masalah Ini Kecuali Yang Jelas Ada Komentarnya Dari Allah Dan Dari Rasulullah Kalau Allah Tidak Menceritakan Bagaimana Tidak Ada Menceritakan Bagaimananya Rasulullah Salaam Juga Tidak Ada Menceritakan Bagaimananya Maka Kita Tidak Akan Membicarakan Bagaimananya Dan Kita Tidak Bisa Mengkiaskan Dengan Bagaimananya Di Dunia Bagaimananya 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 Kiamati Bagaimananya Bagaimananya Sebagian Mereka Mengatakan Zohirnya Bahwa Timbangan Itu Timbangan Yang Ada Di Hari Kiamat Itu Banyak Bukan Hanya Satu Timbangan Likaulihi Ta'ala Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Meletakkan Timbangan Timbangan Di Hari Kiamat Allah Juga Firman Soal Araf Ayat 8 Barang Siapa Yang Timbangan Timbangannya Berat Mawazin Ini kan Jama' Daripada Timbangan Timbangan Kalau Dia Tunggal Mizanun Barang Siapa Yang Timbangan Timbangan Kebaikannya Berat Ya Maka Seterusnya Disini Allah Menyebutkan Timbangan Timbangan Tidak Hanya Satu Timbangan Kola Beliau Mengatakan Berdasarkan Ini Semua Bukanlah Pendapat Yang Keliru Bukanlah Pendapat Yang Jauh Dari Kebenaran Kalau Dikatakan Bahwasanya Untuk Perbuatan Perbuatan Hati Ada Timbangan Khusus Dan Untuk Perbuatan Perbuatan Amalan Anggota Badan Dia Punya Timbangan Khusus Seperti Ikhwah Kalau Untuk Timbangan Amalan Hati Seperti Masalah Keikhlasan Kemudian Amalan Hati Itu kan Ada Keikhlasan Ada Hasad Ada Iri Ada Dengki Ada Takut Takutnya Karena Allah Tidak Karena Allah Demikian Ikhwah Jadi Ini Semua Merupakan Amalan Hati Amalan Hati Ini Bisa Ada Kemungkinan Punya Timbangan Khusus Ada pun Amalan Jawari Anggota Badan Punya Timbangan Khususus Seperti Sholat Apalagi Zakat Birul Walidein Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Jihad Sedekah Mengajarkan Orang Ilmu Yang Bermanfaat Demikian Ikhwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini kan Semua Perbuatan Perbuatan Anggota Badan Al-Qalut Tayyibah Ucapan Ucapan Baik Masalah Katakan Qalut Tayyibah Tussadakoh Ucapan Yang baik Itu Sedekah Kaul Ini kan Perbuatan Demikian Ikhwah Demikian Juga Yang Dilihat Yang Dilihat Mengenai Baik Dan Buruk Yang Dilihat Itu Juga Perbuatan Perbuatan Jawari Tangan Tangan Ini Kita Gunakan Apa Apa Yang Dilihat Tangan Apakah Bersedekah Menolong Orang Untuk Menolong Untuk Mengangkatkan Barangnya Ke Kendaraannya Misalnya Demikian Ikhwah Atau Memapah Orang tua Kita Atau Menuntun Anak Istri Kita Untuk Menuju Apa Namanya Kajian Demikian Dituntun Dan Seterusnya Ini Merupakan Amal Jawari Atau Kaki Kaki Kita Yang Kita Gunakan Untuk Untuk Berjalan Menuju Ketaatan Atau Kemaksiatan Ini Amalan Jawari Dan Dia Punya Timbangan Khusus Bisa Saja Kalau Untuk Ucapan Ada Timbangan Khusus Jadi Disini Beliau Mengatakan Untuk Amalan Hati Ada Timbangan Khusus Untuk Amalan Anggota Badan Ada Timbangan Khusus Dan Untuk Ucapan Ada Timbangan Khusus Kata Beliau Auradu Hatha Auradah Ibnu Atiyah Yang Seperti Ini Disebutkan Oleh Ibnu Atiyah Wa Kal Yang Katakan Annasu Ala Khilafihi Dalam Masalah Timbangan Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Wa Innama Likulli Wahidin Wazanun Mukhtasun Bihi Sesungguhnya Masing-masing Orang Punya Timbangan Tersendiri Wal Mizanun Wahid Sementara Timbangan Itu Semua Hanya Satu Jadi Disini Ikhwah Rahim Allah Waiyakum Beliau Mengatakan Ya Masing-masing Orang Punya Timbangan Sendiri Sendiri Tapi Timbangan Pada Hakkinkan Satu Gimana Itu Kata Beliau Masing-masing Orang Punya Timbangan Sendiri Sendiri Tapi Pada Hakkinkan Timbangan Satu Ikhwah Memang Belum Masuk Akal Kita Tapi Itu Bisa Terjadi Dan Kalau Kita Bayang-bayangkan Bisa Saja Itu Terjadi Timbangan Satu Tapi Mungkin Banyak Cabang-cabangnya Kita Tidak Tahu Ikhwah Intinya Jangan Mengkaifiatkan Sebagaimana Kaifiat Di Dunia Jadi Kata Beliau Bisa Saja Masing-masing Orang Punya Timbangan Khusus Tapi Itu Semua Timbangannya Satu Kata Beliau Sebagian Mereka Mengatakan Bahwasannya Bahwasannya Disebutkan Timbangan Dengan Kalimat Plural Jama' Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Dikadakan Likathatimantuzan A'maluhu Dikadakan Sangkin Banyaknya Amalan-amalan Yang akan Di Amalan-amalan Yang akan Ditimbang Demikian Wahua Hasan Ini adalah Pendapat Yang Terbaik Kata Beliau Jadi Intinya Ikhwah Azimallahu Iyakum Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Masalah Apa Namanya Tentang Timbangan Ini Apakah Timbangan Itu Hanya Satu Atau Timbangan Itu Masing-masing Orang Punya Timbangan Sendiri Sendiri Atau Timbangan Itu Masing-masing Amalan Punya Timbangan Masing-masing Intinya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meletakkan Timbangan Yang Hakiki Bukan Majazi Bukan Majazi Karena Ada yang Mentafsirkan Mengartikan Timbangan Disini Bukan Timbangan Yang Hakiki Tapi Menunjukkan Sikap Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Bukan Timbangan Hakiki Timbangan Diartikan Keadilan Nah Dibingkan Ikhwah Rahiman Yallahu Wa Iyakum Itulah Dia Namun Disini Imam As-Safari Ini Menyatakan Bahwasanya Beliau Lebih Cenderung Pada Menyatakan Bahwasanya Timbangan Itu Hanya Satu Di hari Kiamat Tidak Tidak Banyak Sekarang Kita Lihat Bagaimana Pendapat Ahli Sunnah Wal Jamaah Tentang Timbangan Ini Apa Tinjauan Ahli Sunnah Wal Jamaah Tentang Timbangan Ini Dan Mari Nanti Kita Bandingkan Dengan Apa Pendapat Pendapat Tazilah Dan Lain Tentang Timbangan Ini Apa Yang Mereka Maksud Timbangan Ini Baik Lihat Timbangan Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah Timbangan Nanti Di Hari Akhirat Yang Allah Letakkan Dan Kami Letakkan Timbangan Keadilan Nanti Hari Kiamat Timbangan Yang Dimaksud Itu Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah Adalah Timbangan Yang Hakiki Yang Akan Menimbang Amalan Amalan Para Hamba Dan Mu'tazilah Menentang Hal Ini Mu'tazilah Menentang Hal Ini Artinya Mereka Katakan Bukan Hakiki Timbangan Nanti Akan Kita Lihat Ketika Kita Paparkan Baik Quran Walaupun Sunnah Yang Rincian Timbangan Itu Tidak Akan Mungkin Kita Katakan Timbangan Ini Tidak Hakiki Tidak Bisa Kalimat Hadis Akan Mengingkari Hal Itu Tidak Bisa Kita Katakan Timbangan Hakiki Dari 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 Sunnah Akan Bisa Kita Simpulkan Timbangan Ini Hakiki Bukan Majasi Hanya Mu'tazilah Mengatakan Tidak Mungkin Hakiki Namun Ada Juga Sedikit Dari Kalangan Ulama Al-Sunnah Yang Menyatakan Timbangan Itu Bukan Hakiki Sedikit Tapi Umumnya Hampir Seluruh Ulama Al-Sunnah Mengatakan Timbangan Yang dimaksud Timbangan Yang Hakiki Bukan Majasi Bukan Bermakna Adil Tapi Ternyata Ada Ada Sedikit Dari Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang Menyatakan Bahwasanya Timbangan Tersebut Bukan Hakiki Bagaimana Rinciannya Ikhwah Rahiminallahu Yaiyakum Antara Hakiki Dengan Majasi Dan Bagaimana Apa Dasarnya Para Ulama Yang Ahli Sunnah Yang Sedikit Itu Yang Mengatakan Timbangannya Tidak Hakiki Makna Timbangan Disini Bukan Makna Yang Hakiki Karena Kalau Sudah Al-Sunnah Wal-Jamaah Ini Pasti Punya Alasan Beda Orang Mereka Alasannya Adalah Akal Lantas Apa Pertimbangan Mereka Mengapa Sebagian Kecil Daripada Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu Ada Yang Berpendapat Timbangan Itu Tidak Timbangan Hakiki Insyaallah Yang Akan Kita Bahas Di Kajian Yang Akan Datang Insyaallah Akulukulihada Wa Astagfirullah Lewalakum Wa Salam Muslimin Innahu Al-Khafur Rahim Naam Dahulu Dari Pesan Singkat Dari Ibu Iis Di Subang Bismillah Ijin Bertanya Ustadz Apakah Seseorang Sudah Bertobat Itu Dosanya Sudah Dihapus Semua Apakah Nanti Akan Ditimbang Syukran Silahkan Ustadz Apakah Dosa Orang Yang Sudah Bertobat Akan Dihapus Ataukah Nanti Ditimbang Ikhwah Rahim Ya Semua Amalan Akan Semua Amalan Akan Dicatat Ya Semua Amalan Akan Dicatat Besar Kecilnya Demi kan Ikhwah Tetapi Ketika Dia Bertobat Tobatnya Itu pun Akan Dicatat Dengan Adanya Tobat Ini Maka Keburukan Keburukan Sebelumnya Itu Walaupun Dia Tercatat Tidak Lagi Memiliki Berat Karena Allah Sudah Ampuni Tapi Catannya Tetap Misalnya Pada Hari Ini Dia Misalnya Dia Berzina Pada Hari Ini Berikutnya Dia Lakukan Lagi Kemudian Dia Lakukan Lagi Misalnya Atau Setelah Itu Dia Minum Miras Misalnya Kemudian Dia Tobat Dan Hijrah Dia Tobat Dari Semua Maksiat Maksiat Yang Dia Lakukan Catatan Catatan Itab Ada Catatan Catatan Itab Ada Kemudian Sebagaimana Juga Akan Dicatat Juga Taubat Ya Sudah Setelah Dicatat Taubat Maka Walaupun Amalan Yang Buruk Tersebut Yang Sudah Tercatat Ini Ada Tercatat Tapi Dia Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Tidak Ada Lagi Beratnya Didelete Oleh Taubat Tadi Dan Perlu Kita Ketahui Taubat Merupakan Satu Amalan Yang Paling Dijengkili Oleh Syaitan Kenapa Demikian Dia Sudah Berupaya Bertahun Tahun Untuk Menyesatkan Orang Ini Tapi Ketika Dia Bertobat Dengan Taubat Nasuhah Allah Tak peduli Allah Akan Hapus Semuanya Makanya Kalau Ada Yang Mau Taubat Niat Taubat Segera Jangan Ikuti Bisikan Shelton Nantilah Nantilah Masih Usia Muda Nantilah Belum Haji Nanti Aja Kalau sudah Haji Berubat Nantilah Belum Punya Rumah Nanti Taubat Nantilah Kalau sudah Punya Anak Kalau sudah Punya Anak Nanti Berubat Ini Semua Bisikan Shelton Dan Setan Tahu Bahwasanya Kalau Manusia Itu Taubat Dari Dosa Dosanya Allah Akan Hapuskan Allah Katakan La Ubali Aku Tidak Peduli Aku Hapuskan Semua Dosa Dosa Ini Kan Dosa 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 Ini Sedikit Banyak Banyak Terjadinya Dikarenakan Godan Godan Setan Tengkus Lumus Yang Dilakukan Oleh Setan Ternyata Hapus Sama Sekali Upaya Yang Bertahun Tahun Hapus Jadi Dari Pertanyaan Ibu Tadi Bahwasanya Tetap Dicatat Ada Catat Tapi Taubatnya Juga Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Akan Menghilangkan Berat Berat Keburukan Yang Akan Nanti Ditimbang Di Hari Akhirat Allah Alam Bismillah 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 Bagi penanya Selanjutnya Akan Kita Coba Angkat Dari Layanan Telepon Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dan Dimana Bu Dengan Ibu Samina Dicibino Silahkan Pertanyaannya Bu Barakol Fisat Fisat Menyangkut Mengenai Dengan Timbangan Bagaimana Kita Memahami Antara Takdir Allah Dengan Allah Tidak Akan Mengubah Kalau Kita Tidak Mengubah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Pertanyaannya Bagaimana Kita Mengimani Takdir Allah Ustaz Sedangkan Kita Tidak Bisa Mengimani Takdir Tersebut Jika kita Tidak Merubahnya Silahkan Ikhwah Rahman Allah Yang ditanyakan Tentu Masalah Takdir Bukan Masalah Timbangan Ikhwah Takdir Itu Sebuah Kepastian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Wajib Mengimani Takdir Baik Dan Takdir Buruk Wajib Mengimani Hanya Saja Hanya Saja Kita Tidak Boleh Mengutak Ati Ataupun Mengorek Terkait Masalah Takdir Karena Rasulullah S.A.W. Mengatakan Al-Qadaru Sirullah Fala Takshifu Takdir Itu Rahasia Allah Jangan Kalian Singkap Jangan Kalian Singkap Dan Tidak Akan Bisa Ada Yang Singkap Benar Rasulullah Pernah Mengatakan Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Neraka Dan Sekaligus Penghuninya Allah Menciptakan Surga Dan Sekaligus Penghuninya Kulun Muyasarun Dimakhulik Masing-masing Orang Akan Dimudahkan Sesuai Dengan Dia Diciptakan Sebagai Penghuni Apa Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Memberitahukan Kepada Kita Siapa-siapanya Siapa-siapanya Jadi bagaimana Allah Menyuruh Kita Untuk Beramal Sebaik-baiknya Untuk Beramal Sebaik-baiknya Bukan Menyuruh Menyingkap Nyingkap Takdir Karena Tidak akan Bisa Seorang pun Yang Tidak akan Ada seorang pun Yang dapat Mengungkapkan Takdir Saya berikan Contoh Mungkin Ini Lebih mudah Contohnya Bukankah Kita Setelah Beriman Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menetapkan Reziki Sebagaimana Dalam sebuah Hadis Cukup panjang Terima Sengguhnya Ciptaan kalian itu Seluruhnya Ada di perut Ibu kalian Yaitu Berupa Empat puluh hari Empat puluh hari Berupa sperma Kemudian Yang dengan Waktu yang sama Juga Berupa Berubah Menjadi Segumpal Darah Dengan Waktu yang sama Juga Berubah Menjadi Segumpal Daging Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Mengirimkan Malaikat Dan Ditiupkanlah Ruh Dan Malaikat Ini pun Diperintahkan Untuk Menetapkan Empat Permasalahan Bikat Direzeki Akan Ditetapkan Rezekinya Wa Ajalih Ajalnya Wa Amalih Amalannya Apakah Dia akan Menjadi Orang yang Menderita Ataukah Orang yang Bahagia Di antaranya Allah Subhanahu Wata'ala Menetapkan Rezeki Masing-masing Kita Sudah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rezekinya Kita Mengimani Itu Bagaimana Dengan Tindakan Kita Sehari-hari Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Sudah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Pedagang Misalnya Apakah Dia Berpangku Tangan Di rumah Saja Apabila Dia Kalau Allah Takdirkan Ada Rezeki Dia Hari Ini Maka Itu Akan Datang Kalau Allah Tidak Takdirkan Maka Tidak Akan Ada Dia Diam Di rumah Ikhwah Ini Jelas Bertentangan Dengan Sunnatul Kita Itu Diperintahkan Untuk Berupaya Hanya Hasilnya Itu Allah Yang Menentukan Karena Kita Tidak Tau Misalnya Seorang Pedagang Dia Berdagang Dari Pagi Sampai Jam 10 Belum Juga Buka Dasar Terus Apakah Dia Lantas Tutup Kede Lantas Dia Pulang Tentukan Tidak Dia Akan Berupaya Kalau Sampai Jam 10 Belum Buka Dasar Dia Akan Buka Terus Sampai Zuhur Mana Tahu Ada Pembeli Belum Juga Buka Dasar Mana Tahu Antara Zuhur Dan Asar Ada Pembeli Itu Namanya Ikhtiar Usaha Kita Masalah Hasil Allah Yang Menentukan Allah Menetapkan Dan Allah Sudah Tetapkan Tapi Bukankah Kita Berusaha Terus Untuk Mendapatkannya Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Demikin Juga Surga Untuk Mendapatkan Surga Kita Harus Lakukan Terbaik Walaupun Kita Tidak Tahu Apakah Kita Itu Masa Surga Atau Neraka Yang Terpenting Allah Perintahkan Kita Untuk Berupaya Dan Berusaha Tentu Seorang Yang ketika Dihadapannya Ada Makanan Dia Tidak Bisa Hanya Melihat Saja Makanan Tersebut Lantas Mengatakan Makanan Ini Kalau Seandainya Menjadi Rezeki Saya Maka Makanan Ini Akan Menjadi Milik Saya Dan Akan Masuk Ke Bulut Saya Tapi Saya Diam Saja Berpangku Tangan Tentu Tidak Ada Seorang Pun Yang Waras Yang Mengatakan Seperti Ini Kalau Anda Ingin Menjadikan Makanan Itu Menjadi Rezeki Anda Anda Harus Angkat Tangan Anda Anda Harus Ambil Itu Makanan Kemudian Selesai Belum Harus Ada Usaha Yang Lain Anda Letakkan Kedalam Mulut Anda Setelah Sampai Di Mulut Harus Upayakan Untuk Ditelan Apakah Setelah Sampai Di Perut Kita Sudah Pasti Jadi Rezeki Kita Belum Tentu Berapa Banyak Orang Yang Sudah Menelan Lantas Muntah Kembali Tapi Itu Semua Usaha Demikian Juga Untuk Mendapatkan Surga Demikian Ikhwah Jadi Allah Tidak Akan Merubah Suatu Sampai Dia Merubah Nasib Nasi Artinya Usaha Usaha Tadi Itu Usaha Seorang Ketika Lapar Kemudian Di hadapannya Ada Makanan Apakah Dia Tanpa Usaha Dia Bisa Kenyang Tentukan Tidak Dia Harus Usaha Dia Harus Lakukan Step By Step Yang Kita Katakan Tadi Itu Namanya Usaha Dia Tidak Akan Bisa Keluar Dari Kelaparan Kecuali Kalau Dia Sampai Dia Melakukan Apa Yang Kita Katakan Tadi Dia Harus Ambil Itu Makanan Dia Kunyah Itu Makanan Dia Harus Telan Itu Makanan Itu Namanya Usaha Itu Yang Disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Merubah Nasib Satu Kaum Sampai Dia Merubah Dirinya Sendiri Itu Terkait Dengan Usaha Demikian Ikhwah Semoga Dengan Contoh Yang Mudah Ini Kita Bisa Memahami Masalah Takdir Para Pemirsa Sekalian Dan Para Pemerhatian Radio Raja TV Dan Pendengar Radio Raja Di mana pun Anda berada Saya kira Itu Saja Kajian Kita Dan Insyaallah Kita Lanjutkan Terkait Dengan Bagaimana Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah Tentang Mizan Tentang Timbangan Ini Dan Bagaimana Pula Dengan Orang-orang Yang Berseberangan Seperti Muqtazila Dan Bagaimana Pula Dengan Yang Sedikit Dari Ulama Al-Sunnah Yang Pendapatnya Ternyata Juga Bukan Hakiki Insyaallah Nantikan Pada episode Berikutnya Kita akan Bahas Terkait Dengan Masalah Ini Demikian Lebih Kurang Maaf Saya undur Diri Aku Luka Lihada Wastawafillallah Liwalakum Wali Salam Muslimin Inna Wala Farahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh